Cuma punya dana 3 jutaan buat beli laptop. Pengennya dari brand terkenal. Udah terinstal Windows asli juga. Tapi buat pemakaian ringan aja kan, ada kok ini nih, XP15BW541AU. Harga laptop ini 3.399.000 rupiah, dan bisa kalian beli di Lazada. Kalau mau liat-liat, link-nya nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah, di dalam dusnya ada kertas petunjuk setup, terus ada kartu garansi, dan buku manualnya. Di sini ada chargernya. Terus, ini dia laptopnya. Ukuran bodinya besar. Wajar sih, soalnya dia punya display 15,6 inci. Tapi nggak terlalu berat juga. Beratnya masih di bawah 2 kg. Bagian luarnya ini bertekstur dan ada logo XP di tengahnya. Portnya cukup lengkap. Di sebelah kiri ada registered jack, port HDMI, 2 port USB, dan audio jack. Di sebelah kanan ada card reader, dan 1 port USB lagi. Bagian dalamnya ini bisa kalian lihat layarnya yang luas ya. Bezelnya standar sih. Nggak tipis, dan nggak tebel-tebel banget. Terus ada webcam juga di sini. Keyboardnya full size nih. Plus ada numeric keypad juga. Ini cocok banget buat kerjaannya yang sering input angka. Touchpadnya agak ke kiri sedikit posisinya. Ukurannya cukup luas. Feelsnya enak. Terus kalau diklik juga empuk. Laptop ini ditenagai dengan prosesor AMD A2 dengan grafik card integrated AMD Radeon R2. RAM-nya sebesar 4GB, dengan storage 500GB. Spesifikasi seperti ini cocok buat pekerjaan komputasi ringan seperti Word, Excel, dan sejenisnya. Buat nonton juga cukup oke sih, karena layarnya lebar. Oh iya, display-nya ini beresolusi 1366x768 pixel berjenis TFT LCD dengan teknologi SVA BrightView WLED. Harusnya sih masih cukup nyaman di mata kalau dipakai dalam waktu lama. Tapi jangan terlalu lama banget ya. Buat main game-game ringan juga seharusnya masih oke. Yang paling asik nih, dengan harga sekitar 3,4 juta rupiah, HP udah kasih OS Windows 10 Home Original pre-install. So kalian nggak usah pusing beli lisensi lagi dan install install OS lagi. Kayaknya dari brand-brand laptop terkenal, ini laptop termurah yang Windows 10 Original udah pre-install nih. Speakernya ada dua nih, di sisi kiri dan kanan bawah. Untuk kualitas suaranya, silahkan kalian dengar. Gimana? Sesuai nggak dengan kebutuhan kalian? Dan budget kalian tentunya? Kalau butuh buat kerjaan ofis sih, saya bilang laptop ini cukup bisa diandalkan performanya. Lahirnya yang besar ini enak buat kerjaan yang misalnya butuh buka dua tab sekaligus. Terus kalau lagi nggak ada kerjaan, masih bisa main game-game ringan di sini. Nah, buat kalian yang tertarik pengen beli, silahkan klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu hands-on dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau suka video ini, kalian boleh klik tombol like di bawah, dan kalau dislike juga boleh kalau kalian tidak suka. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami buat yang belum, dan follow akun sosial media kami yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Saya Henki dari Trending Tech untuk diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.